setiap hari Jumat pukul 19.30 malam sampai selesai sampai jam 9 malam kebetulan hari ini seharusnya Ita pernah masari yang akan menjadi host, tapi karena orang tuanya atau mamahnya sudah sakit, jadi Ita terpaksa tidak bisa menjadi host, dan saya sebagai penggantinya ke rumah sinah yang lain Dian FAPI terus nanti akan memandu diskusi dengan teman-teman semoga kita bisa bertahan sampai selesai, sampai jam 9 malam ini teman-teman tentu lelah ya, setelah pulang kerja, kita hari ini akan berdiskusi tentang gerakan gurus dan lingkungan, dan krisis lingkungan dari mana kita mulai tentu saja kita tahu bahwa sekarang dunia atau mu tidak sedang baik-baik saja, kita melihat eksploitasi alam sudah sampai melampaui batasnya polusi meningkat cuaca tidak menentu dan kita merasakan dampaknya tapi sebenarnya apa sih hubungan antara krisis lingkungan dengan pekerja kalau di Garmen gitu ya saya mau mengambil contoh tentang fast fashion jadi fast fashion ini adalah bagaimana industri fashion itu selalu menciptakan model terbaru fashion terbaru dan dalam waktu yang cepat itu artinya limbah proses pembuangan limbah itu juga cepat lalu kemudian menumpuk dan tidak lagi memperhatikan kualitas selain menghasilkan kondisi kerja yang buruk juga menghasilkan eksploitasi yang terlebihan terhadap alam dan itu contoh di Garmen kalau contoh yang lain adalah mungkin pandang kita tahu gadget kita ini karena aku ini ya kalau HP ku ini Oppo kata kalau jadi cukup merek dan mungkin teman-teman lain ada Apple atau ada yang lain gitu ya atau ada Tab gitu teman-teman harus tahu bahwa bahan dasar dari peralatan elektron kita itu adalah dari alam atau dari bumi yang kemudian dikerok jadi kalau misalkan menghasilkan industri industri digital selalu menghasilkan gadget hanya dalam waktu hitungan satu tahun sudah banyak ya model-modelnya ya dan terus bersaing maka kemudian eksploitasi alam yang terjadi kondisi kerja juga semakin buruk dan kita tahu bahwa bumi atau mineral kekayaan alam itu ada habisnya gitu dan gitu mungkin ribuan tahun gitu ya untuk evolusi dan saya mau bilang kalau alam itu gak kemana-mana bumi itu gak kemana-mana yang kemudian harus hasil pada itu adalah manusia mungkin selama ini manusia selalu selamat ya dalam proses evolusi dalam proses bagaimana bumi itu hancur, lantak lalu kemudian terbentuk lagi dan menjadi subur manusia adalah salah satu yang lolos dari seleksi alam tapi ingat bumi isinya bukan hanya manusia ada makhluk yang lain juga ya bersama dengan kita ada ganis ganis ini dari saya itu institusi dan ada Gus Roy atau Gus Roy Murtado aku minta maaf banget karena kemarin ada itu kuliruan jadi Gus Roy ini sekarang gak dulu sih ya aktif di Sartai Hijau Indonesia dan mengasuh sesantren ya Gus Roy jadi mungkin kita akan berbincang dengan dua narasumber kita yang cukup keren ini dan saya minta teman-teman fokus ya fokus maksudnya ya memperhatikan gitu apa yang kemudian disampaikan oleh dua narasumber kita dalam ruang ini kita akan menciptakan ruang yang aman tidak boleh ada diskriminasi tidak boleh ada komentar ketuncian gitu gak boleh bully gitu ya dan tidak boleh rasis gitu supaya apa supaya kemudian kita belajar untuk inklusif dan kemudian ramah gender dan bersikap adil dan tidak dalam pikiran kata-kata sampai pergiatan ya terima kasih kita coba nih ke Gus Roy halo Gus Roy selamat malam terima kasih sudah mau hadir gimana kabarnya Pak selamat malam Pak Tian dan semuanya Alhamdulillah sehat ya Ghanis gimana kabarnya Ghanis yang baru saja ini Alhamdulillah juga selamat ya dengan pernikahannya ya jadi Ghanis ini baru saja menikah teman-teman kemarin jadi ditoakan ya sudah selesai kemarin baru saja selesai studi belum selesai mbak sebenarnya belum selesai nanti akhir bulan aku balik lagi sukses dua-duanya amin amin terima kasih lalu lanjut lagi ke korea selatan untuk melanjutkan studi Gus Roy saya itu Gus Roy dulu bicara tentang krisis lingkungan Gus Roy mungkin bisa menggambarkan krisis lingkungan yang sekarang ini itu separah apa sih gitu ya mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman ini adalah teman-teman buruh Garmen disini ada rata-rata Garmen ada teman-teman yang di Jawa Tengah dan juga yang di Jakarta yang berkumpul disini supaya karena krisis lingkungan ini sangat jauh apa yang dirasakan oleh teman-teman buruh karena kalau di buruh itu identik selalu dengan upah kondisi kerja gitu ya silahkan Gus Roy oke ya makasih Mbak Dian dan teman-teman teman-teman Marsina FM dan semuanya yang hadir disini halo Ghanis selamat gak ketemu selamat ya maaf kemarin gak bisa gabung juga di pernikahan Ghanis mudah-mudahan bahagia selalu pertanyaannya ini saya pikir sederhana tapi jawabnya bisa panjang dan rumit mudah-mudahan gak rumit tapi saya kira saya mau bagi dulu situasi pemutakhir hari ini saya atau teman-teman kalau membaca tempoh hari itu udah agak lama ya Jeremy Corbin dari Liber Party dalam satu tulisan dia di Jacobin dia bilang bahwa climate crisis is class war intinya adalah isu krisis iklim ini sebenarnya adalah perang kelas karena bagaimanapun kondisinya ketika terjadi turbulensi sosial dan lingkungan maka pihak yang paling terdampak adalah kelas pekerja itu yang mau saya bagikan dulu ke kawan-kawan semuanya intinya kita gak akan ngomongin apa-apa tentang isu lingkungan tanpa aspek kelas bagaimanapun yang mengkonsumsi paling banyak adalah kelas kapitalis terutama dan kita semua dari kelas pekerja terutama kawan-kawan tadi yang banyak kerja di sektor garment mereka produksi mereka terasing dari apa yang mereka produksi dan dari semua yang kita pakai pakaian kita ini sebagian besar bahan bakunya adalah merusak lingkungan selalu dari dari alam yang gak ada satupun yang ada di muka bumi ini gak dari alam dan pasti akan merusak alam dan mesti kita ingat juga bahwa di dari semua yang kita pakai kita konsumsi ada keringat buruh nah secara umum ini kita bisa mengatakan adalah krisis kapitalism jadi semua yang terjadi hari ini itu gak pernah terjadi sebelumnya sebelum moda produksi kapitalisme jadi kerusakan yang demikian brutal demikian mengerikan yang belum pernah terjadi dalam sepanjang sejarah umat manusia selain yang kita hadapi hari ini bahkan semua kalangan tidak hanya teman-teman digerakkan lingkungan tapi juga para pengambil kebijakan bahkan PBB sendiri sudah pesimis dan mengatakan menahan peningkatan emisi karbon tidak melampaui 1,5 derajat itu sesuatu yang mustahil di monthly review juga dikatakan begitu tanpa ada satu pendekatan yang radikal menyeluruh mendasar dari segala aspek terutama pada agenda pembangunan itu sendiri maka tidak ada satu pun perubahan berarti kecuali bahwa semua orang akan dipaksa untuk adaptif dengan situasi lingkungan yang semakin rusak jadi sebenarnya gak ada kerusakan dalam sejarah umat manusia separah yang kita hadapi hari ini gelombang panas misalnya di negara-negara Asia Selatan dan sekarang juga menerpa Asia Tenggara itu banyak memakan korban jiwa di India ibu-ibu dari kaum miskin rata-rata mereka yang paling terdampak dengan anak-anaknya sudah jelas sekali ketika terjadi krisis kaum miskin terutama kelas proltar yang harus dikorbankan dengan ngomong ini saya jadi ingat ada satu empat hukum informal ekologi dari Barry Kamaner dia bilang pertama soal lingkungan ekologi itu kan hubungan manusia dengan jagad raya ini dengan lingkungannya jadi oikos dan logos mengapa pesantaran kami yang bukti ekologi dan harus politik karena semua kerusakan ini tendensinya politis kalau aksi-aksi lingkungan kita gerakan lingkungan kita itu sekedar moralis kritik moral kita mesti buang sampah sembarangan harus mau mendaur ulang dan lain sebagainya nggak akan sampai kecuali kita mau politis selama nggak politis nggak akan ada perubahan mendasar kata Barry Kamaner yang pertama misalnya semuanya terhubung dengan yang lainnya kalau ada kerusakan di sini pasti ada 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 apa itu ada dampaknya kepada tempat yang lainnya kalau ada akumulasi di sini pasti ada tempat yang dirusak misalnya ada pakaian yang kita pakai untuk biar terlihat trendy itu kan bahan bakunya udah rusak apa itu merusak lingkungan emang eksploitasi buruk dan harga yang mahal satu kawasan dieksploitasi akan ada ada apa itu kerusakan di sana jadi semua terhubung dengan yang lainnya hukum yang kedua adalah semuanya harus pergi ke suatu tempat ketika kita membakar sesuatu itu kan nggak hilang misalnya kita bakar bakar plastik seolah-olah hilang secara fisikal secara fisik kita lihat plastiknya bentuk wujudnya tadi hilang tapi dia nggak kemana-mana dia ke suatu tempat rentu yang artinya masih dalam dunia ini dan yang ketiga alam tahu yang terbaik jadi mekanisme alam itu kalau kita jahat sama alam alam akan jahat sama kita dan yang terakhir tidak ada yang datang dari ketiadaan semua dari bumi ini dan sialnya bumi ini nggak ada cadangannya tingkat konsumsi yang didorong oleh kapitalisme ini dalam masyarakat industrial membuat seolah-olah hidup yang berarti itu adalah yang paling banyak mengkonsumsi orang keren adalah orang yang paling banyak mengkonsumsi bahkan orang akan mengidentifikasi kita itu mengidentifikasi diri kita itu dengan apa yang kita konsumsi dari penampilan kita gaya hidup kita saya setuju sekali dengan Presiden Cuba Fidel Castro dia bilang tidak ada yang ditawarkan oleh kapitalisme kecuali kerusakan penghisapan dan gaya hidup ini udah udah lama sekali dia ngomong begitu dan menurut saya sebagai anak muda muslim ini pernyataan yang sangat islami yang bertendensi islami senafas dengan nilai-nilai islam islam saya apalagi di islam misalnya kita itu diperintahkan untuk memakan yang halalan toiban ini dua kategori satu halalan harus halal yang kedua toiban yang saya pakai peci saya halal kacamata saya halal kaos saya ini halal ini kayaknya dapat honor dari Sayugyo dulu ini ganis karena kerja di Sayugyo ini kaos ini belum ganti-ganti sama sekarang ini kaos ini yang lainnya lagi kaos solidaritas itu saya beli ke teman ada solidaritas saya beli halal itu Mbak Dian nggak mencuri saya itu tapi apakah benar toiban belum kan yang diperintahkan Allah kan halalan tidak hanya halal tapi juga baik ternyata yang kita pakai nggak sungguh-sungguh baik bahan bakunya nggak baik ini juga ada keringat buruh di sini saya dengar salah satu teman yang sedang menulis tentang buruh di sektor garment itu saya dengar ceritanya aja nggak menyaksikan langsung meskipun pernah menyaksikan langsung nggak menyaksikan langsung dia mengerjakan riset yang persisten dan bergumul dengan teman-teman buruh di sektor garment saya yang berbesmilih mereka ini yang paling dikorbankan ketika terjadi turbulensi ekonomi dan lingkungan nah ini yang disebut dengan apa itu retakan metabolisme kapitalisme yang bikin retakan hubungan organis dengan alam kita hancur lebur solidaritas dilucuti bahkan imajinasi tentang yang lain yaitu bumi kata Zizek hilang sekarang padahal di Islam saya bagi Islam nggak apa ya karena perspektif saya Islam di Islam itu kita harus iman bilgoib iman kepada yang gaib dulu waktu di desa di kampung-kampung iman bilgoib itu selalu dimaknai iman pada sesuatu makhluk yang nggak kelihatan gender jin padahal iman bilgoib itu ya tentu saja iman kepada Allah yang nggak kelihatan tapi juga kepada entitas yang kita nggak tahu tapi mereka berkontribusi besar pada kehidupan kita apa mikroba yang ada di tanah kalau cacing di seluruh muka bumi sudah lenyap nggak ada kehidupan ini nah sekarang kesadaran kita itu spiritualitas kita tercerabut saya kemarin misalnya sangat sedih saya bikin tulisan ya cukup sedih misalnya saya setiap ke masjid sekarang ke musola musola bagus-bagus kemiskinan di sekitarnya nggak terurus nggak diatasi musola bagus-bagus dan berbiaya mahal ekologis biaya ekologi yang sangat mahal sekali itu karena apa semuanya ber AC kita tahu semakin suhu dingin di dalam ruangan maka semakin panas suhu di luar ruangan ada cerita ini saya mau tutup dan ini ada cerita yang memilukan sekali ada anak yang lahir di tahun 2018 sekian itu di Kuwait itu suhu bumi di suhunya sangat panas sekali ada seorang ibu-ibu terpelajar yang dia sangat cadar betul bahwa dia nggak akan bisa mewariskan apapun selain kerusakan pada anaknya sementara ekonomi di Kuwait timur tengah rata-rata itu dari jual ini jual pembakaran emisi karbon anaknya itu nggak pernah punya pengalaman hidup di luar ruangan karena sangat panas akhirnya hidupnya di dalam ruangan terus siang nggak pernah keluar nyoba keluar sebentar dia kepanasan anaknya nggak betah harus masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah dia harus melipat gandakan suhu udaranya AC-nya bahkan di Makkah sama Dinah musim haji kemarin itu sudah dilipat gandakan itu pendingin udaranya karena suhunya sangat panas nah si ibu-ibu sadar si ibu tadi sadar semakin dingin suhu di dalam ruangan di rumahnya untuk anaknya tapi dunia akan semakin panas ini kontradiksi dalam kapitalisme David Harvey bikin daftar ada 17 17 contradiction and the end of capitalism kita harus satu-satunya dalam meruntukkan kapitalisme dan membangun satu sistem yang lebih adil kalau kita mau menyelamatkan lingkuan ini kondisi mutakhir yang bisa saya bagikan gitu Mbak Dian makasih jadi sebenarnya gerakan moral seperti buang sampah jangan sebarangan lalu kemudian stop memakai plastik itu tidak akan memecahkan masalah karena tidak politis tidak politis dan aku mau sedikit ya tadi gue serai menyampaikan soal bahwa kapitalisme ini dia akan selalu berpindah dalam geografi yang satu ke geografi yang lain ke ruang yang lain untuk memproduksi menciptakan relasi produksi yang baru dan membangun merekonstruksi lagi kelas pekerja di tempat yang baru nah ambil contoh misalkan kalau di Jakarta Utara KBN Caku ya Garmen gitu atau kemudian di kawasan industri lain yang ada di Jakarta itu kan sudah mulai relokasi dan kita tahu bahwa tanah di Jakarta itu itu datarannya itu turun setahun kalau nggak salah 10 centi ya dan diprediksi Jakarta itu sebagian sudah akan penggelam atau menghilang itu di tahun 2050 sehingga mungkin itu salah satu dan sehingga kemudian industri pun berpindah dengan dalis bahwa kenaikan upahnya terlalu tinggi tapi sebenarnya kapitalisme itu memang kapital akan selalu bergerak dan itulah yang tadi yang disampaikan dia akan menimbulkan krisis dan diikuti juga dengan perpindahan buruh atau kelas bekerja ke ruang yang baru dan kondisinya tentu saja tidak lagi menjadi buruh formal rata-rata menjadi buruh informal dan tidak akan bisa kembali lagi menjadi buruh formal karena yang tersedia semakin ini ya yang tersedia adalah lapangan kerja yang informal lalu tentang konsumsi gitu tentang gaya hidup konsumsi kenapa kemudian konsumsi didewakan karena pertumbuhan ekonomi kita pertumbuhan ekonomi dunia itu diatur atau diukur dari tingkat konsumsi semakin tinggi orang yang konsumsi pada dunia itu yang konsumsi maka kemudian semakin makmur lah suatu negara ini juga sumber ilusi karena kita tahu Indonesia itu pertumbuhan ekonomi yang berapa dia cita-citanya sekarang dan selalu diagungkan masuk dalam negara G20 ya masuk dalam G20 itu yang diukur adalah tingkat konsumsinya saja gitu siapa yang merikmati siapa yang kemudian menjadi kejahatan itu ilusi sebenarnya dalam kapitalisme kalau mengambil contoh Kuba Kuba mungkin pertumbuhan ekonominya tidak tinggi ya tapi kita tahu bahwa pendidikan yang gratis gitu ya kedokteran layanan kesehatan yang sangat baik ya itu ada di Kuba gitu ya kita lanjut ke Ghanis ya jadi gimana nih Ghanis sebagai aktivis lingkungan ya tadi Kuba sudah memandang dari sisi islami gitu nah sebenarnya bisa gak sih digambarkan soal hubungan antara aktivis industri sama dampaknya terhadap lingkungan gitu ya ini juga terkait dengan buruh bagaimana sih mendekatkan buruh dengan isu lingkungan tadi Gusro sudah menyampaikan bahwa buruh itu yang terdapat langsung buruh yang merubah alam bahan mentah menjadi barang produksi gitu tapi di satu titik buruh itu hanya punya tenaga kerja kalau dia tidak bekerja maka kemudian tidak mendapatkan penghasilan tidak berhidup gitu nah ini kan relasi yang mungkin harus melewati beberapa jembatan nah beberapa jembatan untuk menyadari bahwa dekat loh buruh dengan isu lingkungan gitu karena tanpa pekerja alam tidak menjadi tidak berubah menjadi suatu mempunyai wilayah guna tidak ada value chainnya gitu ya dan tanpa alam buruh dan manusia dan makhluk yang lain susah untuk kemudian bertahan hidup ya seperti tadi bumi gak kemana-mana tapi manusia bisa kemana-mana bisa hilang ya silahkan oke makasih Mbak Dian apa tadi yang pertama sorry aku lupa relasi industri dampaknya terhadap lingkungan terus gimana sih berdekankan buruh terhadap isu lingkungan karena sebenarnya sangat dekat sentuhan buruh sebagai sangpen kita yang membuat alam itu menjadi sesuatu betul sebenarnya tadi udah disinggung sama Mas Roy ya kenapa kemudian kita buruh ini perlu membicarakan lingkungan karena sebenarnya teman-teman buruh gitu itu kan dia kita gak tiba-tiba ujuk-ujuk datang ada aja di pabrik gitu ini ada proses historis yang sebenarnya memang sengaja dipotong oleh sistem yang sekarang dominan kayak gitu alat produksi mereka kayak gitu kita bisa hitung berapa banyak sih buruh yang ada di Bekasi yang ada di Cakung gitu kabupaten dan kota itu mereka asalnya dari mana kayak gitu saya yakin banget gitu hampir 80% itu pasti bukan orang Bekasi itu adalah orang-orang yang di luar Bekasi dia dari Jawa Jawa Barat Jawa Barat yang bukan Bekasi Jawa Tengah dan Jawa Timur dan lain sebagainya kenapa mereka mereka harus datang kenapa mereka datang ke Bekasi kayak gitu ada alat-alat atau sumber-sumber penghidupan yang memang disana bisa jadi sudah nggak bisa menghidupi keluarga mereka lagi kayak gitu ada alat produksi yang berbasis tanah disana yang memang sudah digerus oleh kapital kerja kapital kayak begitu ya dia menghancurkan dulu alat produksi masyarakat setelah dihancurkan baru diseraplah mereka sebagai tenaga kerja di dalam masyarakat yang industri kayak gitu nah secara secara gambaran besarnya kayak gitu kalau kita ngeliat dari rantai nilainya ini sebenarnya ada nyambungnya juga sama riset kebetulan aku lagi riset juga tentang buruh di pabrik pengemasan gitu ya pabrik pengemasan ini berbahan dasarnya kertas usut 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 dari mana sini bahan bakunya ternyata ada dua supplier bahan baku kertas yang dia memang perusahaan ini terkenal sebagai perusahaan paper kayak gitu kucek perusahaan ini mereka punya hutan di dua pulau satu di Kalimantan masing-masing punya di Kalimantan masing-masing punya di Sumatera dan selama lebih dari 20 tahun perusahaan hutan industri perusahaan paper ini dia sudah bermasalah dengan masyarakat sekitar selama 20 tahun kayak gitu kalau tadi pakai istilahnya Mas Rol Mas Rol halalanto yiban kayak gitu apakah itu halal apakah itu toyip gitu sebab bahan baku yang untuk memproduksi barang box-box kemasan yang ada di pabrik yang ada di Bekasi itu itu prosesnya pun dia harus mengeksklusi orang dari kebunnya yang ada di Kalimantan dan di Sumatera prosesnya pun dia juga merampas tanah terus kemudian ada berapa rumah tangga di sana yang nggak bisa kemudian melanjutkan hidup sebab ada ada perusahaan itu dan nggak cuma kehilangan ruang hidup masa depan mereka generasi selanjutnya juga dipertanyakan kemudian sampai sekarang tempat itu masih konflik kayak gitu itu di daerah itu di daerah hutannya di mana bahan baku ini diambil kemudian di pabrik pabrik di mana supplier ini mengumpulkan bahan baku itu pun juga masalah karena di sana masalah bertahun-tahun limbah yang mengotori air tanah masyarakat dan itu lokasinya di Cikarang nah kalau kita lihat kayak gini krisisnya itu sebenarnya berantai yang kita nggak pernah tahu yang kita nggak pernah tahu itu krisis ini terputus barang ini selalu terputus seolah-olah dia nggak punya cerita di belakangnya seolah-olah barang ini ada tanpa kayak ajaib kayak gitu itu kan mistifikasi komoditas kayak gitu ya seolah-olah barang-barang ini nggak punya sesuatu nggak punya ada kerjaan lain sebelumnya gitu yang bahkan dalam melakukan kerja itu mengumpulkan bahan bakunya itu itu ada perampasan ada konflik kayak gitu bahkan juga ada kekerasan di dalamnya itu satu yang kemudian bagaimana mendekatkan relasi buruh dengan dengan isu lingkungan kalau aku personal ya ketika aku kenal dengan teman-teman buruh dan juga teman-teman lingkungan gitu aku memandangnya bukan suatu dua sektor yang berbeda kalau lingkungan itu harus dekat dengan hutan kayak gitu lingkungan itu harus dekat dengan gunung dan segala macem gitu jadi aku melihatnya lingkungan itu sekitar kita aja ketika kita membicarakan bagaimana mendekatkan isu buruh dengan lingkungan coba aja cek deh dengan dengan reproduksi keluarga buruh itu gitu ada perubahan gak dari hari ke hari kayak gitu misalnya air dulu mereka beli air tanah air yang dikonsumsi gitu sekarang air harus diprivatisasi PDIM contohnya pengalaman saya ya mbak ya dulu saya air tuh cukup dari air tanah aja jadi cuma bayar listrik doang kayak gitu setelah berapa tahun gitu air tanah saya air tanah di rumah tuh itu udah kotor jadi otomatis keluarga saya harus membeli air PDIM air PDIM di Bekasi itu dari air kali yang sebelumnya udah kena limbah pabrik garmen kayak gitu itu itu mirisnya mirisnya hidup di Bekasi ya nah pertanyaannya kemudian apakah selama ini kita pernah mengenali perubahan-perubahan di dalam paling enggak diproses reproduksi keluarga keluarga kita sendiri kayak gitu karena di Bekasi ketika air sudah harus diprivatisasi kayak gitu otomatis yang keluar itu adalah uang ketika kita keluar uang berarti kita harus mengeluarkan uang dari upah kita kayak gitu konsekuensinya adalah hidup yang jadi lebih mahal kayak gitu selama ini aku enggak tahu ya apakah teman-teman teman-teman buruh atau teman-teman yang lain itu pernah membicarakan perubahan-perubahan lingkungan di sekitar kita air kayak gitu dan menghitung menjadi nilai ekonomis karena itu kan bisa menjadi tuntutan ideologis mengapa kita harus menuntut upah naik kayak gitu karena memang biaya-biaya hidupnya juga jadi lebih naik kayak gitu kalau aku itu dulu mbak oke makasih gadis buat teman-teman kalau mau bertanya bisa resen atau kemudian ini ya di ruang zoom atau di FB karena kita live mungkin teman-teman yang mengaktifkan secara live bisa bertanya atau berkomentar di kolom FB ya kita ke Gus Roy tadi Gus Roy menyampaikan soal perubahan yang harus radikal dan politis gitu ya itu perubahan radikalnya seperti apa yang dimaksud gitu kita tahu misalkan kita sering banget dari dulu ya kalau aku mungkin dari tahun 2000 tahun 2002 2003 ketika bergabung dalam pergerakan akrab dengan industrialisasi nasional gitu dan industrialisasi nasional itu ya mau gak mau ketika kita menambang dan menjadikan industri tambang gitu ya mengelola kekayaan alam untuk sebesar-besarnya memenuhi hajat manusia itu ya meskipun dikurangi mana-mana seperti apapun itu eksplitatif apalagi alam sudah terlanjur yang pertama lalu kemudian yang kedua pemerintah kita juga mempunyai program penurunan emisi karbon gitu ya dan itu juga masuk dalam kebijakan internasional gitu yang itu nah sekarang juga anak-anak muda banyak yang kemudian menyerukan untuk nol karbon gitu ya nah kalau nol karbon lalu kemudian energi yang terbarukan yang menggantikan apa kalau itu memakai sawit maka kemudian semua lahan di Indonesia ini kalau jadi sawit kita nggak akan cukup juga untuk melihat energi alternatif dan kita tahu sawit juga mempunyai problem yang sama ya oke gitu aja justru ya teman-teman lagi kalau mau ikut bertanya atau nimbrum gitu ya boleh saja silahkan ya makasih Mbak Dian itu seperti apa ya thank you ya ini tidak harus setuju ya dengan saya boleh tidak setuju juga karena ini juga saya pikir bukan preskrepsi politik ya bukan resep politik tapi hasil dari pengamatan atau bacaan saya yang sekilas dalam semua perubahan itu kan pasti paling nggak sekurangnya ada tiga hal pertama pasti ada paradigma atau perspektif yang bekerja yang kedua ada aktornya dan yang ketiga ada kebijakan perubahan apapun itu perubahan yang baik perubahan yang buruk perubahan dalam arti radikal menuju sosialisme misalnya masyarakat yang lebih adil atau perubahan dalam pengertian ditransformasi tadi ganis cerita yang dicerabut alat produksinya terus kemudian ditransformasi menjadi kelas pekerja di sektor industrial itu kan pasti ada paradigma yang bekerja nah paradigma yang bekerja di alam pikir kita pembangunan adalah pertumbuhan pembangunan adalah pertumbuhan nah kalau kita merujuk ke Kuba pembangunan itu nggak melalui soal pertumbuhan ada tiga tiga aspek yang dibangun di Kuba yang pertama adalah pangan makanya disana bukan lagi ketahanan pangan tapi kedaulatan pangan yang kedua pendidikan semuanya orang melek buta huruf diintaskan semua orang melek apa itu buta huruf diintaskan semua orang sudah melek dengan dengan aksara orang bisa membaca bahkan dicerdaskan yang ketiga adalah kesehatan nah ini yang nggak ada disini dulu Eko Prasetyo pernah bilang orang miskin dilarang sekolah orang miskin dilarang sakit karena sistem kesehatannya adalah sistem kesehatan yang kapitalistik sebenarnya sama dengan yang ada di Indonesia hari ini kalau Anda nggak bayar iuran Anda nggak akan dapat apa-apa atau sekolah dapat mutu yang baik harus bayar yang mahal makanya sekolah itu bukan menyatukan solidaritas kemanusiaan tidak menyatukan semangat kebangsaan kan dimana-mana sedang banyak itu seminar kebangsaan kebangsaan tapi sekolah-sekolah kita itu menyatukan kelas sebenarnya kan jelas itu sekolah yang kelas-kelas elit itu kan nah itu dulu yang pertama menurut saya paradigma yang mesti diubah radikal itu orientasinya mesti diubah dulu di zaman bergerak dan sampai zaman kemerdekaan itu masyarakat itu semuanya tahu sikap anti-kolonialism nah pendidikan politik mesti diarahkan ke sana orang mesti tahu bahwa yang kita adapin adalah kebijakan neoliberal meskipun ya partai buruh ya kemarin diskusi soal welfare state dengan Ridho karena kawan baik juga dengan saya diskusi soal itu ya kalau disuruh milih welfare state ya kalau dalam ekososialis dikritik mbak tapi dibandingkan dengan dengan barbarik kapitalism atau neoliberal jauh lebih baik welfare state itu kan satu tahapan yang bisa kita lanjutkan lagi perjuangan selanjutnya sama juga PHI itu juga kan kiri tengah nah itu juga dikritik dalam ekologi marsis atau ekologi sosialis ya tapi itu satu satu langkah politik yang jauh lebih maju ketimbang begini-begini aja barbarik kapitalism atau neoliberalism jadi perubahan yang radikal itu pasti paradigma saya sendiri yang kedua kebijakannya pasti ada kebijakan yang bekerja kebijakannya omnibus aktor-aktornya itu-itu juga kan nggak kalau debat antroposen misalnya dan kapitalusen ya juga dalam perspektif Islam kata Allah itu di Quran itu tidak ada kerusakan di bumi kecuali manusia yang bikin pasti manusia satu entitas hewan bernama manusia tapi nggak cukup di situ ayat itu mesti ditafsir secara prospektif dan progresif nggak semua manusia melakukan itu hanya mereka yang pemilik modal penyumbang terbesar dari kerusakan ini karena mereka menggerakkan sistem kita ini dipaksa misalnya buruh dikritik kenapa buruh itu juga masih pakai motor masih pakai ini ya itu menunjukkan satu hal menurut saya karena emang narar kritis kita sudah hilang pendidikan politik yang sudah hilang terus buruh itu nggak punya jaminan apapun ketika mereka di PHK jaminannya adalah punya BPKB dan kenapa buruh itu kan miskin gaya hidupnya kok mau niru-niru di dalam masyarakat kapitalisme semua orang dipaksa entah sadar atau nggak sadar untuk sebanyak-banyak mengkonsumsi bukan nilai guna yang dijadikan tolak ukur menurut saya perubahan radikal ya tadi itu mendorong perubahan paradigmatik mengubah apa ya aktornya aktornya selama ini merusak ya kita harus mengintervensi itu makanya butuh alat politik nggak bisa nggak kecuali kita mau terlihat-terlihat di pinggir jalan terus selamanya begitu dan yang ketiga yang tadi yang saya sebut ada kebijakan ada kebijakan yang bekerja kebijakan itu kan nggak didoain turun dari langit kebijakan terentu yang alihukum silakan bisa nambahin saya bukan alihukum tapi filsafat hukum selalu begini tidak ada satupun hukum yang muncul tiba-tiba ia selalu lahir dalam situasi politik terentu dikonstruksi oleh dinamika politik terentu nggak mungkin omnibus law itu muncul tiba-tiba kalau nggak ada aktor-aktornya kalau yang duduk di parlemen itu partai hijau atau PHI misalnya ya pasti produknya bukan omnibus loh nah gitu loh jadi ada tiga hal tadi yang mesti diubah kalau saya sih kiblatnya nggak usah jauh kalau sholat kiblatnya Mekah wal Madinah tapi kalau soal orientasi politik kita harus belajar kepada Kuba dan saya pikir itu sangat islami yang saya juga jadi sangat ingat mungkin perjuangan Rasulullah juga nggak jauh berbeda dengan itu itu yang mau saya bagi terima kasih yang disampaikan dosen itu profesor itu dia bilang mungkin kalau kemudian stepnya itu menyetujui itu menurut Gus Rui sendiri gimana artinya industrialisasi industrialisasi nasional terhadap tambang itu kan sedikit banyak dia tetap ada kerusakan yang ditimbulkan pertama terus yang kedua kalau kemudian tambang tapi dia berbasiskan komunitas dikelola oleh komunitas setempat lalu kemudian sesuai dengan kebutuhan dan mungkin ada daerah lain yang juga punya tambang lalu kemudian bisa saling mungkin saling ini ya saling backup untuk memenuhi kebutuhan itu mungkin nggak sih dua itu pertama sebelum saya jawab saya harus disclaimer saya bukan ahli ahli di bidang itu yang pertama yang kedua karena amatiran yang kedua lagi-lagi kalau kita lihat dari teks-teks perdebatan di studi ekologi sosialis atau ekologi marsis ditolak ya bahkan sosialisme yang pernah ada itu juga dikritik sangat keras misalnya contohnya Soviet Soviet itu juga dulu karena ada kebijakan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian sekarang dikepungkan kiri untuk membangun industrialisasi di dalam dan sektor memajukan sektor pangan akhirnya menghilangkan satu laut di muka bumi namanya Laut Aral Laut Aral itu hilang karena kebijakan Soviet jadi saluran air yang masuk sungai saluran air yang masuk ke Laut Aral itu dijadikan irigasi dipakai untuk mengalir irigasi sampai laut itu kering sekarang laut itu sudah tidak ada itu dosa dosa politiknya tapi kapitalisme merusak seluruh alam seluruh jagad raya ini tidak hanya bumi mungkin di luar bumi juga dirusak jadi kalau Soviet pernah dosa lingkungan kapitalisme jauh lebih berdosa hari ini itu pun dikritik dalam tradisi ekososialis pertanyaan Mbak Dian tadi itu menarik saya juga diskusi banyak dengan kawan-kawan yang studi di isu industri atau beberapa kawan yang risetnya sektor agraria dan industri kayak Mokhtar Habibi misalnya kawan saya di Sampergerak bukunya juga kayaknya segera terbit di versi Indonesia saya berdebat juga berdiskusi sama dia mungkin dan tidak mungkin mungkin itu begini pertama Mbak mungkin karena yang penting kan demokratik alat produksi dikolah secara demokratik tapi kalau dalam ekososialis tidak cukup tidak cukup jadi mana yang tapi tetap harus begitu step pertama langkah politiknya memang harus dikelola secara demokratik tidak boleh alat produksi dimiliki oleh sekelintir orang oleh pemilik modal karena dimiliki satu dua orang kita tidak punya kekuatan politik apapun untuk menentukan arah kebijakan sebuah company sebuah perusahaan karena ini milik bersama makanya punya role bersama kalau mungkin tidak kita itu membuat sesuatu tapi meminimalisir dampak lingkungannya itu mungkin itu caranya begitu karena kita tidak bisa naif misalnya semua tambang kita tolak kita zoom ini juga saya pakai laptop masih butuh tapi kan bisa kita minimalisir produksinya dikendalikan oleh gerakan rakyat pemiliknya adalah rakyat karena mereka tahu ini harus dikerjakan seadil-adilnya tidak boleh ada yang dihisat tidak boleh merusak lingkungan nah itu diskusi kami pada satu titik karena saya merujuknya pada teks-teks ekososialis lebih tepatnya ekomars ekologi marsis dan pandangan Islam mestinya harusnya begitu saya setuju mungkin tidak mungkin kalau tidak punya perspektif ekologis mungkin kalau dikerjakan secara demokratis adil dan punya perspektif lingkungan atau berkeadilan lingkungan kalau tidak tidak bisa itu sama saja dosa kapitalisme kita lanjutkan berjamaah artinya harus diripu dulu dengan gerakan politik kita lanjut makanya ikut partai ditambahin Gani sudah daftar belum sudah daftar Gani ini tadi ya tadi sempat kemudian aku meminum tentang kebijakan emisi karbon gitu itu sejauh mana sih ini kan dari lembaga-lembaga internasional ya menyempatati itu dan Indonesia juga kalau tidak salah ada undang-undangnya gitu yang dia punya kewajiban menurun punya target menurunkan emisi karbon sampai 29% ya 30% ini kebijakan semacam ini pendapat Gani sendiri gimana efektif gak itu aduh aku jujur ya sebenarnya aku gak ngikutin perkembangan kebijakan internasional soal lingkungan-lingkungan itu karena itu pilihan ada pilihan politisnya karena kalau ngikutin itu kadang sebenarnya useless juga gitu gak akan ada yang banyak berubah tapi aku melihatnya begini pertama begini siapa sih yang memutuskan kebijakan-kebijakan itu kelas mana gitu apakah kelas pekerja apa kelas minoritas kayak gitu kelas yang menguasai alat produksi kita kan perlu mencurigai barang itu jangan-jangan barang-barang kayak gitu kebijakan-kebijakan itu itu hanya ilusi aja yang dibungkus dengan kebijakan green something atau apa COP26 atau apa dan segala macem kayak gitu tapi kemudian sebenarnya itu hanya alat untuk memuluskan bentuk industri yang lain yang industrinya pakai bungkus-bungkus green atau sustainable dan lain segala macem tapi problemen dasarnya sistem yang bekerja itu adalah masih sistem yang kapitalistik yang mana masih menghisap di satu titik dan menyerap kemudian mengakumulasi kekayaan untuk kelompok minoritas kayak gitu maksudnya kelompok-kelompok yang kapitalistik itu sendiri jadi whatever the policies kayak gitu whatever bungkusnya whatever komoditasnya yang baru dan segala macem selama itu masih dikerjakan dalam dalam sistem yang model semacam ini belum terjadi perubahan yang radikal dan menyeluruh itu tetap aja kelas pekerja dan teman-teman kita di area yang tinggal di sekitar hutan masyarakat ada dan segala macem kita semua yang hanya akan mendapat remah-remah limbah remah-remah polusi dan segala macemnya kayak gitu eksternalitas yang kayak gitu yang gak akan pernah para pemegang kebijakan lingkungan dan iklim itu akan membayarnya kayak gitu dan satu lagi mungkin kebijakan-kebijakan kayak gitu kan kadang didorong juga ke perusahaan-perusahaan kayak gitu perusahaan-perusahaan tempat teman-teman buruh bekerja dan itu kemudian muncul sebagai bentuk-bentuk sertifikasi lingkungan sertifikasi apa sertifikasi-sertifikasi apa yang kayak gitu yang mana itu semua bullshit kayak gitu karena sertifikasi semacam itu hanya untuk mendorong bagaimana usahanya usaha dari pabriknya itu bekerja terus sirkulasi kapitalnya terus berjalan bukan betul-betul untuk menyelamatkan lingkungan termasuk kayak sertifikasi ketenaga kerjaan itu hanya untuk buat tameng aja memulus-mulusi display bahwa perusahaan kita memang legit secara sertifikasi ini dan makanya kita customer-customer yang besar yang transnational company atau multinational company itu mereka bisa membeli produk kita tapi faktanya kan enggak lingkungannya tetap aja berantakan terus buru-burunya juga tetap aja kayak gitu enggak ada yang bentuk sertifikasi yang semacam itu tuh untuk kesejahteraan kelas pekerjanya kayak gitu apalagi lingkungan kayak gitu kalau pandanganku kayak gitu ya nyambung nih terkait dengan perusahaan artinya kan sebenarnya karena kapitalisme yang berusaha harusnya kapitalisme yang bertahun-tahun itu nomor satu dan bentuk tahu jawabnya itu seperti apa sih apakah misalkan masuk dalam PKP nah ini juga berkaitan dengan tempat kerja seperti apa yang disebut dengan ramah lingkungan ambil contoh misalkan perusahaan kertas ya pot and paper sudah pasti dia banyak kemudian menebang pohon atau kalau di sini kayak Amazon memproduksi Kindle atas nama ramah lingkungan tapi nebang pohonnya agak berhenti untuk produksi buku cetaknya nah ramah lingkungan tempat kerja ramah lingkungan itu yang seperti apa dan peran guru ada di mana sehingga kemudian teman-teman guru ini tahu ketika menjorong PKP yang dia punya muatan ramah lingkungan itu seperti apa jangan sampai jadi gerakan moral terus buruhnya lagi yang disuruh untuk recycle kayak masker ya masker itu teman-teman buruh itu memproduksi masker loh dalam jumlah yang besar di pabrik dan itu bahannya recycle bahan dari sisa-sisa kain-kain perca dan itu dijual lagi oleh perusahaan nah semacam itu tempat kerja apa seperti apa yang dia itu ramah lingkungan jadi teman-teman guru tahu nih kalau mau masukin dalam PKB begini ada ini kebetulan juga kita lagi aku sama teman-teman lagi nyusun tentang pendidikan buruh gitu salah satunya memulainya dengan investigasi pabrik gitu investigasi pabrik itu untuk melihat bagaimana sih teman-teman guru ini dikontrol dan didisiplinkan kayak gitu salah satunya adalah melihat jumlah toilet di sekitar di sekitar pabrik jumlahnya ada berapa gitu sambil kita cek sebenarnya aturannya itu berapa gitu dan ternyata itu diatur dari 100 orang yang ada di dalam pabrik setidak-tidaknya itu minimal harus ada 6 toilet itu dari satu satu ini aja dari satu apa dari satu satu poin aja gitu itu toilet itu baru toilet belum akhirnya kayak gitu belum lagi ini ini aku lingkungan secara luas ya bukan soal lingkungan yang berbaut dengan alam secara langsung kayak gitu atau misalnya ada gak sih ruang-ruang untuk teman-teman guru tuh berkumpul ngobrol ngopi bareng di luar ruang-ruang yang itu berkaitan dengan kerjaan mereka kayak gitu itu kan menandakan bahwa oh ini ada ruang yang masih bisa dijadikan tempat untuk konsolidasi atau ngobrolin atau curhatin segala macam kayak gitu ada gak sih ruang-ruang kayak gitu kayak gitu itu satu hal terus termasuk juga kayak apa ya sirkulasi udara di dalam ruangan itu apakah itu apakah sirkulasi udaranya itu bagus karena ketika sirkulasi aku yakin sih pasti gak bagus ya kayak gitu ketika sirkulasi udara gak bagus itu kan tentu akan ngaluh ke kesehatan buruh ketika buruh sakit dia tentu pasti akan berobat kalau BPJS-nya dekat sorry kalau vaskes yang dirujuk oleh BPJS-nya dekat dia mungkin bisa kesana tapi kalau itu jauh dia tentu akan memilih untuk pergi ke vaskes terdekat dari rumahnya kayak gitu itu catatannya kalau dia punya duit kalau pas tanggal tua dia mungkin memilih untuk gak pergi dia obat-obatan aja generik tuh beli di warung dan segala macam dan belum tentu itu bisa menyebukkan bisa jadi hanya untuk meredah doang kayak gitu hal-hal kayak gitu yang bisa lebih didetailkan sebagai untuk dilihat apa sih konsekuensinya di hidup kita di hidup personal buruh bukan konsekuensi hidup personal buruh yang itu melampaui ruang produksi kayak gitu melampaui melampaui cara kita berpikir di dalam pabrik sehingga itu sehingga kita bisa berpikir tentang bagaimana sih buruh ini mereproduksi dirinya dan bagaimana buruh ini juga mereproduksi anggota keluarganya kayak gitu karena lingkungan yang ada di pabrik tentu pasti akan berpengaruh di lingkungan yang ada di rumahnya itu kayak gitu sih mbak kalau aku ya ini juga berkaitan kalau di pabrik garden gitu di KBN Cakung misalnya itu kamar mandinya sangat jorok gitu airnya sangat kotor dan kadang diambil dari air sisa ironi nah ini mungkin juga berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan ya jadi itu juga salah satu dari bagaimana lingkungan itu memang sudah rusak terus kemudian buruh lagi yang disimpa untuk dituntut untuk kemudian menanggung nah tadi ada pertanyaan dari bukan pertanyaan ada yang tadi tujuh jari Mbak Aiman ya Mbak Yati apakah masih mau oke silahkan oke Mbak Di terima kasih selamat menang Kak Indis dan Mbak 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 aku akan sedikit sharing dan nanti mungkin akan kalian bertanya aku tinggal di Bekasi persis yang disampaikan terkait dengan Limba ya aku orang Bekasi juga Mbak oh ya halo Mbak aku gak bisa buka video nanti sehinggalnya jelek halo kalam kenal aku tinggalnya di Babelan dulu di lingkunganku itu semuanya sawah sawah terus masih banyak kepohonan gitu aku sekarang tinggal udah kurang lebih 11 tahun yang tadinya sawah itu sepanjang jalan sekarang adalah perumahan semua perumahan semua dari aku keluar gang baik dari pintu depan atau pintu belakang itu udah dijadikan perumahan semua dan di pertengahan itu malah akan ada di pertengahan harapan indah ke belakang itu akan dibuat sumarekon apa gitu dan sekarang sudah terbentuk tapi belum selesai dan itu adalah sepanjang jalan itu perjalanan kebanyakan kawan-kawan buruh yang lewat di situ kawan-kawan yang akan bekerja ke Jakarta itu termasuk aku lah kawan-kawan yang banyak akan bekerja di kawasan KPN ataupun ke arah kelapa daging aku pengen gini bagaimana cara kita sebagai buruh bisa mengorganisir kawan-kawan buruh kuduli dengan lingkungan lingkungan itu baik sepanjang jalan kita berangkat yang tadinya itu adalah tempat yang tadinya nyaman bisa kalau kita gak imbas banjir jadi kan sekarang imbasnya banjir itu ke kita bahkan itu rumah teman-teman buruh yang kita ngambil perumahan kan paling kurang kan di Bekasi ya mbak yang terjangkau lah untuk kita sebagai buruh ya jadi gitu bagaimana cara kita mengorganisir teman-teman buruh dan mungkin aktivis untuk peduli dengan lingkungan lingkungan itu gak hanya menyangkup lingkungan yang terkait dengan limbah bahkan lingkungan yang tadinya itu sepanjang pemungkiman banyak pohon banyak tawah sekarang itu di Bekasi sudah gak ada supaya itu tidak terampak semua oleh apa ya kapitalis lah begitu lah mbak seperti itu karena menurut aku sendiri bahkan aku sendiri itu sebagai buruh belum banyak peduli terkait dengan lingkungan yang imbasnya itu bahwa ke kita sendiri begitu mbak bagaimana cara cara mengorganisir lah bahwa lingkungan itu dampak lingkungan ini itu sangat mempengaruhi untuk kita sebagai buruh bahkan kalau kita perempuan ada reproduksinya kalau aku itu kena dari imbasnya itu pertamina yang ada di dekat babelan ke sana itu kalau corong asapnya itu udah asap itu imbasnya polusi udara ya batuk ya itu bahkan sekarang nih di musim sekarang ini kemarin itu sempat yang pertamina itu asapnya kan jadi banyak di lingkungan yang jaraknya dekat itu jadi pada batuk terutama yang kena anak-anak itu sih mbak aku seringnya dan sedikit bertanya makasih ya mbak Gendis ini menarik sudah sampai pada praktek di lapangan bagaimana mengorganisir buruh yang sejatinya juga dalam bagian dari masyarakat gitu ya ketika tempat tinggalnya terhancam gitu akibat pembangunan dan kita tahu pembangunan satu konsumsi kedua infrastruktur banyak sekali properti-properti yang dibangun yang kadang kita mikir ini gunanya apa gitu mal terus apartemen yang banyak itu itu apartemen gak semuanya terisi loh banyak yang kosong gitu buat apa gitu kan dan kemudian jalanan menjadi rusak gitu kan nah kemana dulu nih Gendis lalu Gus Roy dua-duanya bisa untuk menjawab karena mungkin juga berpengalaman mengorganisir ini ya entah dari teman-teman pakal yang sekarang sedang bergerak ada teman-teman juga yang di Bandung Samansari lalu kemudian ada Wadas ada pabrik room nah mungkin dari pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi bahan pelajaran kita gimana melakukan perlawanan terhadap perusakan lingkungan gitu dari Gendis terus kemudian disuruh silahkan jadi terima kasih Mbak Yati sharingnya aduh aku baru tahu loh Sumarekom mau bikin lagi di kabupaten ya padahal dia udah bikin di kota loh Mbak Astagfirullah gini ya kalau aku sih mengorganisasi itu kan seperti trial and reflection kita coba refleksi kita coba ulang lagi tapi bentuknya dia sirkular paling tidak harus membesar kayak gitu mungkin mungkin belum tentu tepat tapi mungkin bisa di uji cobakan kayak misalnya begini kita periksa dulu kerugian apa aja yang terjadi pada kita ketika itu waktu banjir dan ternyata kita harus berangkat kerja kayak gitu terus kalau tadi Mbak bilang asap pertamina itu kerugian apa kerugian kan gak cuma material meskipun pada akhirnya kita harus melakukan materi juga untuk mengatas itu kita misalnya Mbak batuk-batuk coba aja di list kayak gitu dan aku yakin yang mengalami itu bukan cuma Mbak kayak gitu itu satu dulu sebelum sampai ke tahap mengorganisir orang lebih banyak selain kita karena bisa jadi apa yang kita khawatirkan belum menjadi kekhawatiran teman kita kayak gitu sebelum kita berpikir bagaimana teknis mengorganisirnya gitu kita apa ya kita kita normalisasi pembicaraan perubahan di sekitar kita itu menjadi pembicaraan harian sehingga kita kita ketika kita menormalisasi pembicaraan itu berarti oke ada sesuatu di sekitar kita dan ini masalah kita semua ternyata kayak gitu mungkin itu langkah paling mudah dulu untuk mengangkat bahwa isu lingkungan sekitar kita ini sedang gawat kayak gitu nah baru langkah-langkah selanjutnya setelah itu bisa lah diurus entah mau kita bisa aksi ke Pemda atau ke kita juga bisa ngelis perusahaan mana aja tuh sebenarnya harusnya bertanggung jawab melakukan atas kerugian yang kita kita alami kayak gitu baik secara fisik mental bahkan juga keuangan kayak gitu kalau aku gitu bagaimana membesarkan isu lingkungan ini di sekitar ya coba aja dulu dari dari kita apa ya namanya survei atau apa gitu melihat apa yang kita berubah kayak gimana sih setelah ada banyak krisis di sekitar kita kayak gitu terus tanya juga ke teman kamu mengalami itu juga gak kayak gitu iya nih aku juga kan biasalah ya dengan teman-teman baru pasti ngobrolnya semacam itu kalau aku kayak gitu kayak gitu ada contoh juga ini aku gak tau teman-teman udah tau apa belum teman-teman di Bekasi itu kan ada riset dari teman-teman keruhat tentang air ya bagaimana air itu buruk sekali dan kemudian teman-teman itu menggugat pemerintah pemerintahnya kalau gak salah dan itu kemudian masuk jadi bahan diskusi teman-teman di Bekasi tentang air kayak tentang air minum dan air yang digunakan sehari-hari bukan untuk minum ternyata 30% dari upah teman-teman itu dikeluarkan hanya untuk membayar uang air kayak gitu bisa dibayangkan upah yang gak seberapa itu aja tuh sebenarnya udah kurang tapi ternyata kurang dari kurangnya itu itu baru bisa membiayai 30% itu baru cuma untuk membiayai air berarti 70%nya itu untuk membiayai yang lainnya belum tentu juga cukup kayak gitu artinya semakin ruang ruang yang di Bekasi rusak semakin juga banyak biaya yang mesti kita keluarkan kayak gitu dan 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 sialnya itu kan biaya yang kita dapat dari upah yang tidak biaya yang mesti kita keluarkan itu harus kita keluarkan dari upah yang gak seberapa itu kayak gitu itu itu salah satu contoh aja dari dari soal air gitu belum lagi sembako yang naik terus terus kalau ada panas di udara itu baru-baru beli sunblock sunscreen gitu kan gak sempet makanya harganya juga mahal kayak gitu udah di luar inilah di luar pikiran untuk membeli bareng-bareng kayak gitu panas karena El Nino kayak gitu kemarin temenku ngasih tau 38 derajat kayak gitu itu lama-kelamaan jadi suatu kekerasan yang bahkan krisis itu sendiri adalah kekerasan gitu alat krisis itu alat kekerasan bagi kelas pekerja yang dilakukan oleh si kapitalis gitu menciptakan krisis itu sendiri kalau aku itu sih jadi mengumpulkan data-data awal data awal kerugiannya apa apa saja yang dirasakan dan itu menjadi obrolan harian dan obrolan harian itu politis sebenarnya karena disitulah kesadaran kesadaran itu bisa muncul gitu di obrolan-obrolan harian yang mungkin di pasar pasar tradisional aku paling suka mengamati pasar tradisional karena disitu transaksinya bukan hanya transaksi jual-beli tetapi semua obrolan ada disitu dari obrolan politik sampai harian tentang jalan yang rusak dan kurasa itu sangat perempuan banget storytelling ya kita geser ke Gusra gimana Gusra menjawab tadi apa yang disampaikan Mbak Yati tentang bagaimana sih mengorganisir pekerja terkait dengan lingkungannya sekitar dia mengambil contoh yang di Bekasi yang Samerton membangun lagi oh my god itu jalan di Bekasi itu sudah ampun-ampunan gue kalau jalan disitu kayaknya udah tahan lubang dimana-mana masih bangun ini itu ya silahkan Gusra sebenarnya udah banyak itu tadi dijawab oleh Ghanis mungkin saya nambahin dikit ya tadi di awal diskusi saya memang menyingkung bahwa gak ada perubahan radikal kalau gak politis makanya gerakan lingkungan masih politik ekologi politis ekologi politik yang punya tendensi politik karena kerusakan juga karena ada kebijakan dan itu adalah politik tapi memang kerja-kerja kultural juga sangat penting bukan berarti saya mau menapikan atau menganggap misalnya tidak membuang sampah pada tempatnya itu gak penting mengurangi konsumsi itu gak penting apakah itu yang sekarang disebut dengan green lifestyle apa lagi ya zero waste lifestyle sekarang ada gaya hidup minim sampah gaya hidup hijau ya itu menarik tapi gak cukup intinya gak cukup nah dengan saya ngasih contoh dulu di gerakan ini ya green lifestyle itu saya sendiri menemani anak-anak green lifestyle atau kawan-kawan teman-teman muda orang-orang muda yang memang dia green lifestyle saya suatu ketika mengisi satu ceramah di ratusan anak muda yang temanya zero waste lifestyle mereka pamer ke saya itu tumblr gitu biar tahu bahwa mereka semua sudah mbak tumblr acaranya di Bandung gak hanya itu mereka juga bilang bahwa yang saya dudukin tempat duduknya waktu itu dari sampah plastik yang sudah ditumbuk-tumbuk di di botol-botol plastik gitu botol air bekas air kemasan mereka bangga sekali dengan itu dan saya mengapresiasinya saya senang satu langkah lebih maju kalian sudah menyadari bahwa memakai tumblr itu sangat penting sekali terus kemudian saya ajak mereka merefleksikan dan mengilustrasikan bagaimana saya pakai tumblr berangkat dari Bogor sampai ke Bandung ke tempat acara saya membawa tumblr itu yang sangat besar sekitar 2 liter lebih ya 2,5 liter nah saya cerita di tengah jalan karena saya butuh minum yang banyak karena saya punya ginjal dulu saya harus minum yang banyak gimana cara mendapatkan air bersih saya harus masuk ke toko-toko miliknya kapitalis itu saya beli merek terentu terus kemudian saya buka saya masukkan ke tumblr saya botol air kemasan tadi saya buang ke sampah saya buang kepada tempatnya ada yang salah kah? para peserta merasa tidak ada yang salah akhirnya saya jelaskan selama kita tidak mengubah secara struktural kita tidak mengkritik kebijakan ini kita dipaksa untuk menormalisasi ketimpangan kerusakan lingkungan dan kita tidak akan sampai kemana-mana artinya ya stagnan ada undang-undang sampah ya kalau tidak salah tahun 2008 itu yang bunyinya salah satunya adalah produsen bertanggung jawab terhadap sampah mereka produksi tapi itu kan bentuknya kan kayak imperatif moral perintah moral ada tulisannya jangan buang sampah pada tempatnya itu sudah dianggap sebagai perusahaan bertanggung jawab padahal tidak bisa sama juga dengan tadi kursi yang saya dudukin itu kan dari sampah plastik sampai saya bilang apa kalian mau bikin rumah ibadah dari ini dari ekobriks wah menarik sekali idinya Gus Roy saya bilang ini justru semakin memperkeruh krisis dan kerusakan saya bilang sudah bagus kan pakai tambor tapi mesti kita dorong bos air adalah hak semua orang terutama kaum miskin harus memuatkan air bersih nah itu yang harus dikejar makanya gak boleh ada izin-izin privatisasi sumber mata air dan itu di Islam juga gak boleh di hadis gak boleh itu harus kita berdaulat terhadap sumber daya alam gak boleh di undang-undang dasar pasal 33 juga mengatakan itu itu yang pertama jadi gerakan moralis penting tapi mesti ditingkatkan menjadi gerakan politik gak cukup dengan kegelisahan ala kelas menengah gelisah-gelisah tapi gak mau ngapain cuma curhat di medsos gak cukup itu makanya pertanyaan gimana mengorganisir udah tepat itu nah tadi diskusinya diajukan sama Mbak Dian itu kan contoh-contoh ngadvokasi di di wadas di pakel saya pikir gak terlalu sulit itu ngadvokasi atau meyakinkan orang untuk melawan di masyarakat yang konflik kelasnya terbuka konflik kelasnya terbuka jelas mereka akan menolak paling gak di awal-awal pasti menolak semua meskipun nanti kayak orang sholat itu sholat tarawih malam pertama itu masih di sholat terdepan nanti sudah 15 romaton sudah sedikit 30 romaton udah gak ada yang sholat tarawih sama juga itu gerakan menolak kayak mogok kayak mogok di pakel nah itu sama juga iman keyakinan politiknya pasti akan menurun oleh di grogoti banyak hal saya juga gak gak gampang menyalahkan mereka karena situasinya sulit misalnya saya dapat curhat di wadas dia telpon saya Gus Rai saya tetap menolak konsisten ini sebuah kesalahan tapi istrinya rumah tangganya kita mau gak dapet apa-apa ini pak terima aja kita gak dapet sama sekali ini dilema sekali dan menurut saya pengadvokasi mengorganisir orang yang sudah konflik terbuka itu gak rumit menurut saya tapi yang sulit adalah orang-orang di tengah masyarakat yang konfliknya gak terbuka kayak saya ini orang ini disini saya bilang Anda ini ditindas oh enggak saya dipekerjakan lebih lama ya itu ditindas enggak saya enggak ditindas saya cuma dipekerjakan lebih lama ya itu Anda ditindas apapun itu sulitnya minta ampun ngajak mereka peduli terhadap lingkungan rata-rata saya mohon maaf bukan bias kelas rata-rata yang punya kesadaran lingkungan itu kelas menengah ke atas sementara anak-anak keluarga buruh itu semuanya itu kesadaran terhadap pentingnya gizi juga sangat kecil enggak salah mereka saya ngasih contoh ya punya santri dari keluarga buruh saya bilang ke dia kamu bisa enggak enggak buang sampah pada tempat apa itu enggak buang sampah sembarangan apalagi di sini itu mengkonsumsi ciki-ciki ya makan-makan yang menghasilkan banyak plastik itu kan kita larang kita larang di sini kita awasi betul terus makan juga pada tempatnya kan ada ruangnya kamu kan apa enggak diajari kamu di rumah bawa makan terus di enggak di kamar gitu coba jawaban dia apa itu langsung memukul saya kan saya tinggal di kontrakan satu petak pak ya makan di situ ya masak di situ saya nangis terus terang saya nangis kesadarannya enggak sama ketika di situasi di tengah kelas pekerja sulit kita menyuntikkan kesadaran politik ke dia sulit sekali karena karena konflik kelasnya itu belum terbuka kalau misalnya konflik industrial kan terbuka Anda mau enggak harus melawan kecuali dia yang takut-takut aja kalau enggak mau melawan enggak dapet enggak dapet pelayanan apapun kalau Anda enggak nuntut yang cuti hamil macam-macam enggak akan dapet itu harus diperjuangkan hidup dan mati tapi kalau di kampung saya di sini di Bogor orang leha-leha santai-santai enggak peduli yang paling sulit menurut saya masyarakat kita yang permisif regulasi yang rendah pendidikan politik yang minim terutama advokasi atau pendampingan pada masyarakat yang konflik kelasnya enggak terbuka konflik kelasnya selama kapitalisme di situ adalah konflik kelas enggak yang di sektor industrial yang saya kerjakan di kampung saya di pesantaran ini konflik kelas menyadarkan mereka ini lebih sulit yang terakhir karena itu butuh keteladanan yaitu pendekatan moral tadi orang enggak bisa langsung kita ajak untuk ini kapitalisme ini sistemnya ini ada karena ada hukum kapital yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya enggak bisa kita dianggap orang lindur atau mungkin belum berapa ngomong apa ngomong apa ini yang saya lakukan di sini karena kami saya dan istri para santri di sini kita bikin kegiatan bersih-bersih lingkungan dulu bersih-bersih lingkungan dulu ngajak-ngajak santri ngajak-ngajak tetangga bahkan ada sumber satu sumber mata air yang kami sedang mau bikin gerakan namanya wakabutan mau ngajak dengan teman-teman jaringan karena sumber mata air ini mau dijual kalau dibeli sama korporasi rusak harus diwakafkan saya akan ikut beli yayasan kami akan ikut beli dan dibantu oleh kawan-kawan nanti kita wakafkan dan enggak boleh diubah kecuali untuk kebutuhan konservasi dan edukasi itu artinya butuh keteladanan saya enggak bisa merintah orang untuk misalnya enggak membuang sampah sembarangan enggak ngotorin ruang publik misalnya contoh yang lucu di desa saya di tempat saya sekarang tinggal saya sudah ngajak orang-orang untuk enggak membuang sampah sembarangan saya bilang kepada kepala desa bilang juga ke RTRW semuanya buntu Mbak Dian yang lucu sekali kalau enggak membuang sampah sembarangan terus membuangnya dimana kan kita enggak punya tempat saya ngomong ke desa gimana caranya kita juga bingung belum bisa memfasilitasi tentu saja ini tugas negara tapi yang paling penting teladan itu butuh sekali baik di sektor industrial dimanapun kita butuh teladan itu yang kami lakukan hari ini kami membersihkan setelah itu kita harus rajin negur enggak negur ngasih contoh jangan bikin tokso dengan orang-orang desa dan kita kasih tahu bahwa ini baru tahap kedua kita kasih tahu kandungan plastik itu apa saja merusaknya apa kalau kesumber mata air orang-orang di sini baru sadar baru ngerti anak muda di sini di sekitar pesantren kami ternyata kalau ada mikroplastik ini kan pengetahuan yang sebenarnya sederhana tapi enggak sampai ke mereka terutama kelas pekerja yang paling banyak mengkonsumsi makanan murah meriah itu itu kelas pekerja yang paling banyak makan merek mimit ada indonya ada supernya itu kan kadang-kadang kita begini menceramai kelas pekerja buk yang makan yang ramah lingkungan yang sehat masalahnya dibuat beli untuk ramah lingkungan itu lebih mahal karena perasalat-perasalat materialnya enggak terpenuhi seperti yang dikerjakan ganis dan kawan-kawan menuntut reform agraria misalnya semua dapat hak yang sama terhadap alat produksi tanah tanahnya enggak punya duitnya pas-pasan caranya gimana anak kelas pekerja ini mondok di sini ibunya buruh cuci bapaknya meninggal driver gojek meninggal ditabrak oleh mobil dan enggak ada yang tanggung jawab dikirim ke sini dia cerita itu ya enggak ada kesadaran yang diajarkan di sini kesadaran ruang kesadaran lingkungan tadi enggak punya terus saya bilang kamu kenapa enggak bisa itu enggak puasa enggak makan indomie eh sorry keceplosan sejak kecil ibu saya sudah kerja dan itu yang paling murah paling nikmat buat dia akhirnya saya ajarin Pak Dian di sini bagaimana makanan level pertama grid pertama langsung bisa dimakan kedua diolah dengan sehat yang kamu makan itu sampahnya sampah ketika kamu makan itu isinya sampah gemasannya menghasilkan sampah tapi kita enggak bisa menceramai butuh keteladanan politik butuh moral butuh ya tadi itulah terutama di masyarakat yang konflik kelasnya enggak terbuka saya baru sadar rumitnya minta ampun dan lebih sulit karena mereka enggak ngerti bahwa mereka itu sedang ditindas kalau di wadas tahu mereka sedang ditindas kalau di sini saya bilang kamu kerja di sana itu sebenarnya kamu sedang ditindas oh enggak Pak cuma memang upahnya enggak besar dan kerjanya lebih lama ya itu ditindas tetap dia ngeyel tetap bukan ditindas itu ironis sekali itu sedih itu yang bisa saya bagi ya dan sadang menertawakan yang ironis itu adalah cara untuk ketat-patat ya ya betul ya ini sudah pukul pas banget sudah pukul sembilan gitu tadi menarik banget terkait dengan ini ya Tumblr saya juga memakai Tumblr tapi ketika kemudian sepanjang perjalanan aku harus beberapa kali beli botol plastik itu sendiri apa bedanya kecuali ada sistem penyediaan air bersih untuk minum yang tersedia di tempat-tempat publik itu yang pertama artinya itu kebijakan dari pemerintah jadi kita itu untuk bergaya hidup green lifestyle itu saja itu saja bukan lain karena karena memang sudah tidak mengizinkan untuk itu sambil berkotbah para penguasa untuk tidak buang sama sembarangan green lifestyle dan lain-lain dan anak muda sekarang juga ada yang namanya bersih-bersih laut sebenarnya keren juga bersih-bersih laut yang kemudian plastik banyak lalu kemudian disembarkan filoger dan tersih-bersih laut ini gerakan yang menarik dari anak-anak muda sampai yang kampanye zero coal zero batubara yang menolak batubara menyuntut kepada Toyota supaya Toyota menghentikan penggunaan batubara tapi zero aku langsung bayangin itu kalau zero energi terbarukannya apa semua lahan Indonesia ini jadi apa ini cerita cerita naif dan konyol yang aku alami kemarin aku diundang sama kawan-kawan karena aku harus berkaule dengan semua pendekatan kelompok harus saya aku mau dengerin aja gak mau menghakimi dulu satu ketika aku diundang misi ceramah di ratusan anak muda anak muda kota di Jakarta belum lama ini temanya itu ramah lingkungan menyelamatkan bumi macam-macam bahkan aku itu ngertik kenapa kita gak mendorong transportasi publik ya itu tadi itu ngomongin zero tadi itu zero emission ngomong macam-macam yang dia omongin ternyata acara tadi itu disponsori oleh perusahaan mobil mak ceglek aku sedih aku dan ceglek jadi gini aku protes kamu gak ngomong kamu gitu kan waduh acara baru dikasih tau gimana itu ini 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 mesti kita kita cermati artinya mesti politis kita bersih-bersih itu penting kayak tadi bersih-bersih laut tapi selama sistemnya gak diubah selama kebijakan itu gak diambil alih oleh kelas pekerja ya akan gak ada perubahan zero tadi Gani sudah ngomong banyak soal pertanyaan Mbak Dian tadi itu soal kebijakan apa tadi itu pengurangan emisi 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 wah itu itu juga bohong-bohongan aja sebenarnya kalau kita ceritakan 30% gak mungkin banget 30% sambil babat hutan nah tapi Mbak saya mau saya terbuka ya ini ini kelisan yang lainnya tapi ini sekarang duitnya gede-gedean digelontorin ke pemerintah itu gede-gedean ya jual beli karbon dan lain-lain betul sekali ya makasih banget obrolannya sangat menarik teman-teman ini nanti akan kita upload di Youtube pertama yang penting adalah bagaimana gerakan moral menjadi gerakan politis sehingga anak-anak muda yang sekarang banyak berkampanye paham bahwa persentangan kelasnya ada di mana karena kalau tidak politis maka pertentangan kelasnya akan terus kubur dan untuk teman-teman buruh atau kelas pekerja jadi sekarang bagaimana kita itu mungkin pendidikan kali ya pendidikan terus kemudian mulai membangun yang berkaitan dengan mungkin nanti bisa Gus Roy dan Ganis memberi pemahaman tentang ekososialis nah ini tapi mungkin dengan bahasa yang bisa dipahami oleh teman-teman pekerja ya terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya ini sudah malam tepat pukul jam 9 ya kalau di tempatku sudah jam 10 ya terima kasih sampai jumpa pekan depan semoga sehat-sehat semua terima kasih banget untuk Gus Roy Ganis juga kru Marsina FM buat yang sudah menyiapkan poster mohon maaf banget posternya gak sempat di edit lagi lalu juga ke buat teman-teman FSDPI di berbagai daerah ini ada beberapa dari masing-masing pabrik juga ada di Jawa Tengah ada juga ini yang di Makassar Gus Roy ada juga teman-teman dari Kelaten gitu makasih banget ada teman dari LBH Semarang yang lagi advokasi pabrik room maaf banget ruang tersedia yang tersedia tidak cukup sampai jumpa ini aku menutup perjumpaan kita aku foto ya thank you terima kasih terima kasih terima kasih Gus Roy kapan ya bisa ketemu ya terima kasih Terima kasih.